RBK Perpusdes Desa Yayasan Morotai gelar workshop Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Rumah Baca Kreatif, RBK, Perpustakaan Desa Yayasan, Morotai Selatan. Menggelar workshop dengan tema Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, TIPBIS. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Perpustakaan Desa Kantor Desa Yayasan, Morotai Selatan. Dihadiri oleh puluhan peserta perwakilan masing-masing desa, dari unsur pemerintah dan pengelola Perpusdes atau komunitas literasi. Adapun peserta yang turut hadir terdiri dari pengurus Taman Baca Desa Galo-Galo, pengelola Taman Baca Wahdania Desa Morodadi. Perangkat Desa Morodadi, pengelola Perpustakaan Desa Institut Literasi Desa Daruba. Perangkat Desa Darame, Kepala Desa Momojiu, Kepala Desa dan Jajaran Perangkat Desa Yayasan. Juga narasumber dari Sekretaris Dinas PMD Pulau Morotai, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pulau Morotai. Sekretaris Dinas PMD Pulau Morotai, Jamaluddin sebagai pembicara menyampaikan. Kami pemerintah sangat apresiasi, kegiatan seperti ini, ucapnya. Sehingga, kata dia, keterlibatan masyarakat dalam mengikuti musyawarah mufakat seperti ini penting. Seluruh aspirasi masyarakat bisa terakomodir, jika ada wadah seperti ini, imbuhnya. Sementara, Arafik Arahman dari Perpustakaan mengatakan, pihaknya sebagai wadah menampung literasi. Sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pulau Morotai, terus lakukan pembendahan diri dalam realisasikan program tipbis. Dengan merencanakan membuat inovasi mobile, atau Morotai Baca Rita Literasi. Untuk menopang literasi, kami dari Dinas melakukan pengadaan buku senilai 200 juta. Dengan mengakomodir usulan judul buku yang disampaikan oleh pihak Universitas Pasifik Morotai, ujarnya. Di kesempatan itu, Suratman Danomasud selaku master trainer program tipbis di Maluku Utara mengatakan, Program tipbis ini telah diluncurkan Perpusnas RI sejak tahun 2018. Sehingga Dinas Perpustakaan Daerah Pulau Morotai menjadi mitra. Program sejak tahun 2020 dan Perpusdes Desa Yayasan menjadi mitra sejak 2021 hingga saat ini. Dalam implementasinya, Perpusdes Desa Yayasan bersama pemerintah desa selalu berkomitmen melaksanakan program tipbis. Dengan melibatkan warga pada setiap pelaksanaan program, serta memaksimalkan layanan perpustakaan. Dan membangun dukungan pihak lain untuk pelaksanaan program berkelanjutan. Perpustakaan saat ini telah membuka ruang seluasnya, bagi masyarakat umum guna memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Di perpustakaan serta mengikuti program peningkatan skill serta kecakapan hidup. Guna mencapai tujuan nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!